Halo Whatsapp guys, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Putra Oke kali ini saya akan membahas tentang Greci yang mini ini ya teman-teman Dengan harga 30 ribuan kalian bisa dapat seperti ini Dan mendapatkan set-set yang ada disini Oke sebelum kita mulainya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan silahkan bagikan apabila teman anda mencari referensi tentang barang ini Nah dengan harga 30 ribuan Apakah worth it sih untuk dibeli Dan kita langsung cek aja disini Kita mendapatkan mata gergaji yang kecil ya teman-teman Ada 1, 2, 3, 4, kita mendapatkan 4 mata gergaji Dan kita mendapatkan gergaji yang besar ini Untuk kayu-kayu yang besar-besar itu ya guys Dan disini ada pengunci L Disini untuk menyongkel paku Nanti taruh disini Nanti saya praktekkan bagaimana saya menggunakannya Dan disini ada petunjuk penggunaannya teman-teman Ada petunjuknya Cutting item Ini sudah dijelaskan disini semuanya teman-teman Nanti saya akan praktekkan Dan ya Seperti ini build quality nya Dengan harga 30 ribuan Di online shop Kalian tinggal ketik aja gergaji mini Dan ini akan muncul Oke langsung saja kita buka Mantep guys Pengunci nya keras banget ya guys BTW ini menggunakan plastik ya teman-teman Bukan besi Dengan harga 30 ribuan sih Worth it menurut saya dengan packaging yang Keren Oke disini kita buka untuk gergaji nya Wow Matanya guys Lihat Gak bisa fokus ya Sayang sekali gak bisa fokus teman-teman Dan Mata gergaji nya ini Sangat tajam ya teman-teman Bisa kalian lihat Ini tajam Dan Ini sangat cocok untuk Memotong Paralon ini sangat Cocok Apalagi untuk Aluminium-aluminium Seperti ini Ini bukan aluminium Kayaknya Dan Ya seperti ini Dengan harga 30 ribuan Menurut saya Worth it Kita coba ya teman-teman Untuk penggunaannya Kalian bisa Ada pengunci disini ya teman-teman Ada pengunci disini Untuk Untuk Mengunci mata Gergaji nya Supaya Kencang Dan kita bisa buka Putar kiri Seperti ini ya teman-teman Putar kiri Putar kiri Terus 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 Dan Pengunci yang ada disini Bisa dilepas ya teman-teman Seperti ini Itu ada Pengunci nya teman-teman Dan disini juga ada pengunci nya Itu pengunci nya teman-teman Disini ada Nah Setelah kita Kendorkan Ini bisa dicopot ya teman-teman Bisa dicopot ke atas Nah Seperti ini Kalau masang lagi Seperti ini ya teman-teman Tinggal Nah Ini sudah Sudah Lepas ya teman-teman Seperti ini Mata gergaji nya teman-teman Ini sudah saya gunakan Kemarin Sudah saya gunakan Untuk memotong pipa Untuk membuat studio Ala-ala Nanti disaksikan ya part 2 Kita mendapatkan Empat mata gergaji ya teman-teman Empat mata gergaji Dan untuk Gergaji yang besar ini Cara menggunakannya Yaitu Kita lepas Bagian ininya ya teman-teman Kita lepas Kita tarik aja Nah Seperti ini teman-teman Kalian bisa langsung Masukkan Ini ke Pegangannya teman-teman Nah Seperti ini teman-teman Dan kita bisa kunci Disini Menggunakan Kunci L Yang telah diberi Dari sana Tukup menggunakan Tangan saja Sudah bisa sih teman-teman Kita putar Putar Kanan Putar Putar Dan sudah Kencang Dan ini bisa langsung Digunakan Oke Cukup tajam ya ini teman-teman Kalian bisa lihat Cukup tajam Dengan harga 30 ribuan Mendapatkan Empat mata Gergaji Dan Gergaji satu ini Yang besar Jadi total Mendapatkan 6 Mendapatkan 6 Dan Menurut saya Cukup Cukup worth it Dengan harga 30 ribuan Kalian bisa Dapatkan Ini Gergaji ini Oke Dan Kali ini Kita mempraktekan Fungsi ini ya teman-teman Ini berfungsi Untuk Paku Mencongkel Paku ya teman-teman Mencongkel Paku Dicongkel Nah Ini Ditaruh Di sini ya teman-teman Kita buka Ini bisa dicopot Teman-teman Bisa dicopot Untuk digantikan Pengunci yang ini Teman-teman Nah Pengunci ini Masukkan sini aja ya teman-teman Ketika sudah masuk Ini bisa Langsung Dikunci Dengan Ini langsung Otomatif Kunci ya teman-teman Jadi Kita Mau nyongkel Paku Bisa langsung Dicongkel Ke atas ya teman-teman Oke Sekitu saja Video kali ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Di bawah Like Jika kalian suka Menyukai video ini Dan silahkan bagikan Bagi teman kalian Yang mencari Referensi Tentang Produk ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah Oke guys Kita ketemu Video berikutnya Bye Bye Ini hasilnya teman-teman Saya menggergajinya Bye Bye Terima kasih Like Bye Bye . . . . Terima kasih telah menonton!